Ini sebenarnya Pemprov DKI Jakarta mau mengadakan balapan Formula E atau mau mainan lumpur? Ya, jumpa lagi dengan saya, Jumamat. Komisi BDPRD DKI Jakarta baru saja melakukan sidak ke lokasi ancol yang akan dijadikan sirkuit Formula E. Dan tahu tidak apa yang terjadi saat itu? Mereka ini pada kaget saat melihat lokasinya. Kaget kenapa? Ya kaget karena lokasinya ini berupa tanah lumpur dan bekas rawa. Luar biasa sekali lokasi yang akan dijadikan sirkuit Formula E ini. Jujur saja saya nggak bisa membayangkan ini sebenarnya Pemprov DKI Jakarta mau mengadakan balapan Formula E atau mau mainan lumpur? Nah, jadi begini untuk menjadikan lokasi itu sebuah sirkuit kan harus dilakukan soil test atau uji tanah. Jadi sebelumnya dilihat dulu bagaimana kondisi tanahnya. Apakah tanahnya itu gembur, padat atau gimana? Jika memenuhi syarat maka baru bisa dilakukan pengerjaan pembangunan sirkuit. Nah, itu harusnya yang dilakukan. Jadi untuk membangun sirkuit itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tidak asal nemu lokasi lahan kosong terus bisa dibangun sirkuit. Apalagi ya, sirkuit yang dibangun itu untuk event sekelas internasional coba. Dan untuk calon lokasi sirkuit di Ancol ini, ternyata hasil analisis atau uji tanahnya ini belum selesai atau masih menunggu hasilnya. Nah, padahal jadwal Formula E yang dirilis ini kan tinggal sebentar lagi atau tepatnya pada tanggal 4 Juni 2022. Jadi kalau dihitung mulai sekarang, ini kurang lebih kurang 5 bulan lagi. Nah, pertanyaannya masa kurang 5 bulan lagi tapi sirkuitnya masih berupa rawa dan lumpur coba? Lah, ini kan parah sekali. Malah lucunya lagi katanya target pembangunan sirkuitnya ini hanya membutuhkan waktu 3 bulan saja coba. Jujur saja banyak yang pesimis Formula E ini bisa digelar. Bukan hanya anggota Komisi BDPRD DKI Jakarta yang pesimis, tapi masyarakat ini juga banyak yang pesimis. Sejak awal, saya pribadi ini juga sudah menduga bahwa Formula E ini banyak tuyul dan sinumannya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ya, karena transparansinya selama ini nggak ada sama sekali. Bahkan bukti pembayaran Rp560 miliar yang katanya untuk komitmen fee, itu pun nggak pernah ditunjukkan sama sekali oleh pihak Pemprov DKI Jakarta coba. Apalagi sebelumnya ada pernyataan dari Ketua Ikatan Motor Indonesia atau ini, bahwa Formula E itu harus tetap digelar, harus tetap dilaksanakan, karena itu sudah kadung setor uang sebesar Rp560 miliar. Dan sampai sekarang uangnya itu, bukti pembayarannya itu tidak ada sama sekali coba. Lucu sekali memang Pemprov DKI Jakarta ini. Nah, ada kejanggalan-kejanggalan baru terkait Formula E ini. Ternyata setelah lokasi sirkuit Formula E diumumkan di Ancol, tiba-tiba pihak PT Jaya Ancol mengajukan pinjaman sebesar Rp1,2 triliun. Nah, pinjaman itu ditujukan kepada pihak Bank DKI. Sekarang pertanyaannya, ini pinjaman untuk apa saja? Dan lucunya, wakil Gubernur DKI Jakarta tidak tahu soal pinjaman itu coba. Luar biasa memang. Ya, tapi biar lebih jelas, simak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut. Saya belum tahu pengajuan Ancol itu untuk keperluan apa. Nanti kita cek sama-sama ya. Silakan teman-teman tanya ke Ancol sendiri itu untuk kepentingan apa. Sejauh yang saya tahu, setiap BUMD memang diperkenankan mengadukan kredit. Nah, gimana? Luar biasa kan? Coba bayangkan, seorang wakil Gubernur DKI Jakarta ini tidak tahu kalau ada anak buahnya pinjam uang sebesar Rp1,2 triliun. Nah, ini kan luar biasa sekali. Jujur saja, saya jadi curiga. Jangan-jangan pinjaman itu atas instruksi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Atau jangan-jangan gubernurnya ini juga nggak tahu soal pinjaman sebesar Rp1,2 triliun. Nah, terkait pinjaman tersebut, banyak yang menduga bahwa itu akan digunakan untuk penyelenggaraan Formula E. Ya, meskipun hal tersebut ini telah dibanta oleh pihak Dirut Jaya Ancol. Menurutnya, pinjaman sebesar Rp1,2 triliun itu akan digunakan untuk biaya makan hewan dan gaji karyawan. Lucu sekali alasan mereka ini. Ya, kalau melihat yang seperti ini, jujur saja saya jadi teringat Komisaris Jaya Ancol ini yang juga sekaligus menjadi bazar gadis keras Anies Baswedan. Ya, sekarang begini. Kalau memang uang sebesar Rp1,2 triliun itu untuk biaya makan hewan dan gaji karyawan, berarti bazar ini juga mendapatkan jatah gaji itu. Benar nggak? Jadi, pantas saja kalau melihat dia ini garangnya minta ampun ketika belain majikannya di media sosial. Ya, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa kasus Formula E ini harus terus dikawal. Jangan sampai uang rakyat ini digunakan untuk kepentingan tuyul-tuyul dan siluman itu. Sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan Formula E ini akan dibiayai oleh sponsor dan pihak swasta. Jadi, kalau menggunakan dana dari APBN atau BUMD, maka jelas itu telah menyalahi aturan yang ada. Makanya, tidak heran jika sampai ada ancaman dari Ketua DPRD DKI Jakarta. Jika nanti penyelenggaraan Formula E itu menggunakan dana pinjaman dari Bank DKI, maka dia akan melaporkan ke Baris Kim Polri. Tapi, jujur saja ya, saya kurang yakin dengan hal tersebut. Jika kita perhatikan selama ini, DPRD DKI Jakarta sama sekali tidak ada taringnya. Apalagi mayoritas, ini sudah dikasih jamuan makan malam oleh Anies Baswedan. Nah, masih ingat kan kejadian ketika Anies Baswedan mau diinterpelasi soal Formula E? Tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta ini diundang makan malam, coba. Dan akhirnya mereka pun kompak menolak interpolasi yang diajukan oleh partai PDIP dan PSI. Nah, coba bayangkan sampai seperti itu. Memang ya, kalau melihat kasus Formula E ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya. Mulai dari awalnya yang katanya Formula E ini akan diselenggarakan di Monas. Bahkan pohon-pohon di Monas ini juga sudah ditebangi, coba. Tapi ternyata semua itu tidak jadi dilaksanakan di sana. Dan sekedar info saja, pohon-pohon yang ditebangi itu juga nggak pernah tahu dibawa kemana. Setelah ramai dikritik oleh netizen, eh ngakunya pohon-pohon yang ditebang itu katanya mau disehatkan, coba. Lucu sekali, masa ya. Pohon yang ditebang ini katanya mau disehatkan, coba. Dan jawaban dari Pemprov DKI Jakarta pun saat itu mencla-mencli. Coba bayangkan, 191 pohon ditebang dan wujudnya ini nggak ada sama sekali, coba. Entah hilang kemana. Nah, pohon-pohon besar itu bernilai sangat tinggi. Satu pohon saja ini bisa bernilai sekitar puluhan juta sampai ratusan juta. Dan sekarang ternyata Formula E ini pindah ke lokasi Ancol, coba. Yang mana lokasinya ini bekas rawa dan lumpur. Melihat apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta yang suka asal-asalan, saya jadi khawatir Formula E ini akan gagal diselenggarakan oleh Anies Baswedan. Nah, tentu jika gagal, maka Anies Baswedan akan menanggung segala resikonya. Dan resikonya itu sangat besar. Apa itu resikonya? Ya, jika Formula E itu gagal diselenggarakan, maka Anies Baswedan ini bisa dipidana. Kita tahu bahwa Anies Baswedan ini akan habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022. Jika nanti pemilu serentak diadakan pada tahun 2024, maka Anies Baswedan akan digantikan dengan pelaksana tugas gubernur atau PLT. Nah, permasalahannya ketika uang sudah dikeluarkan, sedangkan Formula E tidak jalan, terus ditambah lagi masa jabatan sudah berakhir, maka hal ini bisa dianggap Anies Baswedan telah melanggar undang-undang. Dan ancamannya ini bisa dipenjara. Anies Baswedan bisa dipenjara. Makanya sekarang ini dia ngotot banget menyelenggarakan Formula E. Meskipun kita tahu bahwa Formula E itu bukanlah program prioritas atau janji sangat kampanye. Malah kalau diperhatikan ya, banyak sekali janji-janji Anies Baswedan saat kampanye yang tidak beres. Misalnya saja menyiapkan rumah DP 0 rupiah, kemudian mengatasi banjir dan lain-lain. Malah untuk proyek rumah DP 0 rupiah saat ini berujung korupsi coba. Dan syarat untuk bisa memiliki rumah DP 0 rupiah itu pun berubah. Dulu katanya rumah itu disediakan untuk masyarakat miskin, tapi ternyata malah untuk masyarakat yang bergaji 14 juta lebih coba. Memang parah sekali gubernur pujaan kadrun-kadrun ini. Kalau soal prank, memang gubernur seiman adalah juaranya kalau menurut saya. Dan bicara soal prank, Dahlan Iskan juga baru-baru ini kena prank oleh Anies Baswedan. Katanya pada bulan Desember ini, klub-klub seperti Real Madrid dan Barcelona akan bermain di Stadion Jakarta International Stadium atau JIS. Nah, katanya Pak Dahlan Iskan nanti akan diundang oleh Anies Baswedan. Tapi faktanya apa? Sekarang sudah tanggal 30 Desember, bos. Dan klub-klub yang disebut oleh Anies Baswedan tersebut ternyata tidak jadi datang alias batal coba. Luar biasa sekali kan prank yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini. Kasian sekali Pak Dahlan Iskan ini. Akhirnya beliau ini kena prank juga oleh gubernur seiman. Ya, begitulah namanya juga gubernur ahli menata kata-kata. Bukan ahli dalam bekerja. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, mari kita kawal terus kasus formula ini dan jaga NKRI. Ya, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Itu nanti. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua disini. Untuk permukaan itu? Ya, soft launchingnya. Pertangan Desember besok. Oh, kamu lihat ini? Lihat ini? Lihat ini? Nomor 1 bullshit guy. Dan kapan itu diundangnya? Pertangan bulan depan. Sebulan lagi. Padahal nanti saya undang. Well done. Well done.